selamat siang ibu apakah benar ini dengan ibu sini ya baik sebelumnya perkenalkan saya perawat Fatima disini saya izin untuk melakukan fisioterapi dada kepada ibu ya yang pertama itu adalah turning tujuan turning itu meningkatkan kemampuan pengembangan paru ibu kemudian prosedur ini sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh ibu atau bisa dibantu oleh pemberi layanan kesehatan seperti perawat ini ibu seperti oleh saya nah turning dilakukan dengan cara seperti ini ibu yaitu permisi ibu yaitu meninggikan bagian tempat tidur misalnya dengan pantas seperti ini ibu silahkan ibu ya seperti itu ibu bisa dipahami ibu baik selamat siang siang dengan ibu iji iya ya baik sebelumnya perkenalkan saya perawat Fatima disini saya akan melakukan latihan pernafasan dalam dengan ibu apakah ibu bersedia ya untuk waktunya kurang lebih saya membutuhkan waktu 5 menit ya ibu baik sebelum saya melakukan latihan pernafasan dalam ini ke ruangan ibu tentunya saya sudah mencukkan terlebih dahulu ya bu agar tangan saya tetap dalam keadaan stabil untuk melakukan latihan pernafasan dalam ini diperlukan ibu dalam keadaan terhubut apakah ibu bersedia untuk saya bantu mengubah proses ibu menjadi proses terhubut iya baik permisi ya ibu iya sebentar silahkan ibu ke belakang sedikit apakah sudah nyaman ibu iya sudah baik untuk langkah-langkahnya ibu silahkan diperhatikan kelebih dahulu baru nanti kita praktikan ya ibu yaitu ibu tarik nafas dengan kekuatan perut kemudian dialihkan ke dalam paru-paru kemudian tahan sama 1-1 setengah detik setelah itu hamuskan secara perlahan dalam keadaan mulut seperti orang meniluk apakah sebenarnya sudah dipahami ibu baik mari kita coba ya ibu pelan-pelan saja silahkan ibu ambil nafas tarik nafas dari kekuatan perut alihkan ke paru-paru tahan 1-1 setengah silahkan hamuskan perlahan dalam keadaan mulut bagaimana ibu sudah mulai enakan iya baik sebentar ibu peruntukan sudah selesai silahkan ibu kembali ke turis semula saya akan mencatatkan seluruh semuanya terlebih dahulu ya ibu baik sudah selesai pemeriksaan sudah selesai untuk itu sebelum saya keluar dari ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu terima kasih atas alamu ya selamat beristirahat selamat siang ibu apakah benar dengan ibu sindia baik sebelumnya perkenalkan saya perawal fatima disini saya akan membantu ibu untuk melakukan latihan batu kefengatif apakah ibu benar sindia baik terima kasih ibu sebelumnya sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada ibu saya sudah mencetakan terlebih dahulu ya ibu kemudian untuk melakukan latihan batu efektif dibutuhkan dalam keadaan terduduk ya ibu apakah ibu bersedia untuk saya bantu menjadi posisi terduduk baik baik bagaimana sudah nyaman silahkan bubukkan badannya keconok ke depan baik silahkan ibu baik ibu setelah ini silahkan ibu ikuti langkah dari saya yaitu menarik nafas dalam dengan perlahan kemudian tahan selama 3-5 detik setelah itu ibu hembuskan secara perlahan dan batukan dengan kekuatan penuh dari dada apakah ibu sudah mencetakan sudah bisa ikuti ibu baik mari kita lakukan silahkan tarik nafas tahan 1-2-3-4-5 hembuskan secara perlahan dan batukan dengan kekuatan penuh dari dada baik baik ibu kita ulang satu kali lagi ya tarik nafas tahan 1-2-3-4-5 hembuskan dan batukan dengan kekuatan penuh dari dada baik ibu selanjutnya mari kita lakukan batuk pendek sebanyak 2 kali dalam keadaan mulut ibu terbuka ya langkahnya sama seperti langkah pertama yaitu tarik nafas dan 1-2-3-4-5 hembuskan nafas secara perlahan dan batukan pendek sebanyak 2 kali dalam keadaan mulut terbuka baik ibu latihan sudah selesai silahkan ibu tarik nafas secara ringan dan saya akan membantu ibu untuk mengubah posisi ibu menjadi lebih nyaman ini sih ibu silahkan ibu saya akan mencatat terlebih dahulu hasil dari pemeriksaan ini baik ibu sudah bisa beristirahat saya izin untuk keluar dari rumah ini tapi sebelum saya keluar dari rumah ini saya izin untuk mencuci tangan lebih dahulu ya bu terima kasih selamat beristirahat ibu selamat siang dengan ibu Sintia baik sebelumnya saya perkenalkan saya perawat Fatima disini saya akan memberikan bantuan oksigen kepada ibu karena saya melihat dari riwalat ibu ibu mengalami sesak nafas ya ibu baik saya disini akan membantu pernafasan ibu melalui tabung oksigen apakah ibu berkenan baik sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada ibu saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu maka sekarang apakah ibu berkenan apabila saya membantu ibu mengubah posisi menjadi posisi semifowler permisi ibu selanjutnya saya akan memasangkan karunasal pada oksigen terlebih dahulu baik baik sudah saya izin mengacet lebih dahulu apakah oksigen keluar melalui kaunulasal izinkan saya untuk memasangkan karunasal ini pada bagian hidung ibu ibu diharapkan untuk bernafas melalui hidung dan mulutnya yang tertutup selanjutnya saya akan mencatat pemberian dan saya akan melakukan observasi setiap 6-8 jam dan sebelum saya keluar dari ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan lebih dahulu pemeriksaan sudah selesai terima kasih selamat siang ibu apakah benar ini dengan ibu cintia baik sebelumnya perkenalkan saya perawat Fatimah disini saya akan memberikan bantuan oksigen kepada ibu karena saya melihat dari riwayat ibu ibu mengalami setak nafas ya ibu baik disini saya akan membantu penafasan ibu melalui tabung oksigen apakah ibu bersedia baik baik sebelumnya sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada ibu saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu selanjutnya saya akan mengatur aliran oksigen terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu permisi ibu apakah saya diizinkan untuk membantu ibu mengatur posisi ibu menjadi posisi semifowler baik permisi ibu sebentar ibu ditahan silahkan ibu selanjutnya saya akan menyambungkan masker dengan set oksigen saya akan mengecek terlebih dahulu apakah oksigen keluar dari masker oksigen ya selanjutnya permisi ibu saya izin menempelkan masker oksigen kepada bagian wajah ibu di bagian hidung dan mulut yang terakhir saya akan mencatat pemberian dan saya akan melakukan observasi setiap 6-8 jam ya ibu sebelum saya meninggalkan ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan pemeriksaan sudah selesai terima kasih ibu selamat siang selamat siang ibu apakah benar dengan ibu Cynthia baik sebelumnya perkenalkan saya perawat Fatima disini saya akan membantu melakukan pengisapan nandir pada ibu apakah ibu bersedia baik sebelumnya sebelum saya melakukan pemeriksaan ini saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu kemudian permisi ibu saya akan mengubah posisi kepala ibu sedikit meniring ke arah saya ya sudah disini saya akan menggunakan tangan terlebih dahulu agar lebih steril kemudian saya akan menyambungkan kateter pengisap dengan alat pengisap lendir saya akan menyalakan terlebih dahulu mesinnya sebelum saya melakukan pemeriksaan ini saya akan memasukkan kateter pengisap ke dalam baskom yang merisikan akuades permisi ibu pemeriksaan akan segera dimulai permisi pemeriksaan sudah selesai saya akan mencuci terlebih dahulu kateter pengisap ini ke dalam baskom yang merisikan NACL atau akodes saya akan merapikan terlebih dahulu alat-alatnya sebelum saya keluar dari ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu terima kasih ibu selamat beristirahat selamat siang ibu apakah benar dengan ibu Cynthia baik sebelumnya perkenalkan saya perawat Fatima disini saya akan memeriksa dan menghitung penyut nadi ibu apakah ibu bersedia bu baik sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui jumlah denyut nadi ibu dan mengetahui apakah denyut nadi ibu ini dalam keadaan batas normal atau tidak baik langsung saja sebelumnya sebelum saya melakukan pemeriksaan ini kepada ibu saya sudah mencuci tangan lebih dahulu ya bu baik permisi bu saya akan letakkan tangan ibu di samping tubuh ibu kemudian saya akan menghitung denyut nadi ibu selama 15 detik ya saya mulai ya bu ya bu ya bu ya bu baik ibu sudah cukup pendeksaan sudah selesai disini disini saya izin untuk mencatat hasil dari hitungan yang tadi tadi ya bu baik ibu pemeriksaan sudah selesai sebelum saya meninggalkan ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan kemudian ibu terima kasih ibu selamat siang ibu benar ini dengan ibu sindia baik sebelumnya saya akan perkenalkan diri yaitu saya perawat patifah disini saya akan melakukan pemeriksaan pernafasannya ibu baik sebelum saya melakukan pemeriksaan pernafasan ini tentunya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu kemudian selanjutnya mohon ibu untuk saya rapikan posisi ibu baik seperti ini ya bu baik ibu dibenarkan ya seperti ini selanjutnya saya akan menghitung frekuensi dan irama pernafasan ya bu permisi baik ibu terakhir saya akan mencatat hasilnya ya bu baik sudah selesai sebelum saya keluar dari ruangan ini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan pemeriksaan sudah selesai ibu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih